Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kisah-kisah tersebut Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh pada kisah-kisah mereka itu Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir Quran Surah Yusuf ayat 111 Sahabat Encyclopedia Siarah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kejadian-kejadian luar biasa yang diangkat oleh para ulama Tentang kelahiran Rasulullah SAW Rasulullah SAW lahir pada tanggal 20 atau tanggal 22 April tahun 571 Masehi Yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah Atau lebih tepatnya 50 hari setelah penyerangan Kaabah Oleh tentara bergajah yang dipimpin Raja Abraha dan bala tentaranya Kemudian pasukan bergajah ini Allah binasakan Dengan mengutus burung ababil Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 Ketika Rasulullah SAW lahir Ada beberapa kejadian luar biasa yang terjadi Yang menurut ahli sejarah ini adalah salah satu bukti tanda Kerasulullah SAW yang Allah perlihatkan ketika beliau lahir Berikut ini kisah-kisahnya Yang pertama, keluarnya cahaya dari tubuh aminah Ibunda Rasulullah SAW Kejadian pertama dialami oleh Ibunda Rasulullah SAW ketika hamil Setidaknya ada dua riwayat yang menceritakan kejadian ini Yang pertama, ketika hamil besar Ibunda Rasulullah SAW berbimpi melihat bayi yang dikandungnya itu Menebarkan cahaya yang menyinari seluruh bumi Riwayat lain mengatakan cahaya itu sampai ke negeri Bushra yang berada di Irak Riwayat kedua, diceritakan oleh Ibnu Sa'ad dan Ahmad Bahawa Ibnu Rasulullah SAW berkata Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya keluar dari salah satu bagian tubuhku Cahaya itu menyinari istana-istana di Syam Yang sekarang terdiri dari empat negara Yaitu Palestina, Syria, Jordania dan Lebanon Itulah kejadian yang dialami oleh aminah Ibunda Rasulullah SAW Sebelum atau sesaat kelahiran Rasulullah Yang kedua, terlihatnya bintang Ahmad di Madinah Orang-orang Yahudi Madinah meyakini bahwa kelahiran nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu Itu ditandai dengan keluarnya bintang yang mereka namai dengan bintang Ahmad Bagaimana yang tertulis dalam kitab mereka Hassan bin Sabit merupakan sahabat sekaligus penyair Rasulullah Yang umurnya lebih tua 7 tahun dari Rasulullah SAW Beliau mengatakan Bahawa pada hari di mana Rasulullah SAW lahir Aku berada di salah satu benteng Yahudi Aku melihat seorang rabi Yahudi naik ke atas benteng Kemudian mengatakan Wahai sekalian orang-orang Yahudi Sungguh bintangnya Ahmad sudah keluar Dan ia tidak akan keluar kecuali orang yang kita tunggu-tunggu itu sudah lahir Dan kata Hassan bin Sabit Memang benar Kejadian malam itu bertepatan dengan lahirnya Rasulullah SAW di Mekah Yang ketiga Padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi Ketika Rasulullah SAW lahir Orang-orang Majusi yang merupakan penyembah api Mengalami kejadian yang tidak seperti biasanya Api-api yang biasa mereka sembah di beberapa tempat penyembahan Tiba-tiba padam tanpa sebab Mereka berusaha untuk menghidupkan kembali Tetapi usaha itu gagal Mereka bisa menyalakan api Hanya untuk keperluan sehari-hari Setelah itu Apinya padam dan tidak bisa dihidupkan lagi Bahkan kejadian ini Terjadi sampai pada zaman Umar bin Khattab Radiyallahu'an Saat menaklukkan wilayah Persia Sehingga orang-orang Majusi di Persia Tidak bisa lagi menyembah api yang biasa mereka sembah Dan kejadian ini terjadi ketika Rasulullah SAW lahir Yang keempat Berguncangnya Istana Kisra Dan runtuhnya balkon atau teras-teras istananya Dunia ini pernah dikuasai oleh dua imperium besar Yaitu Persia dan Romawi Yang merupakan negara adik kuasa pada masa itu Banyak wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan dua imperium ini Ketika Rasulullah SAW lahir Terjadi guncangan yang mengguncang Istana Kisra di Persia Guncangan itu menyebabkan runtuhnya 14 balkon atau teras-teras Istana Kisra Melihat kejadian itu Kisra kemudian memanggil para peramalnya Dan menanyakan tentang guncangan dan runtuhnya 14 teras-teras istananya Peramal Kisra mengatakan Bahwa hari ini telah lahir seorang nabi Dan hancurnya 14 teras-terasnya Menandakan kerajaan Persia akan runtuh Namun sebelum runtuh Ada tersisa 14 raja Persia yang akan berkuasa Tanpa membenarkan perkataan para peramal Kisra Ternyata apa yang disampaikan peramal Kisra itu memang terjadi Ahli sejarah menukil Sekitar 4 tahun setelah kejadian itu Terjadi kekacauan di internal kerajaan Sehingga selama 4 tahun itu Terjadi 10 pergantian raja yang berkuasa di Istana Kisra Sampai yang terakhir Raja Persia di zaman Umar bin Khattab Yang merupakan raja ke-14 setelah terjadinya Peristiwa berguncangnya Istana Kisra Saat kelahiran Rasulullah SAW Yang kelima Mengaringnya Sungai Sawa di Persia Sungai Sawa merupakan Sungai yang terletak di wilayah Persia Masyarakat Persia sangat mengagungkan sungai ini Sampai mereka mengkultuskannya Mereka meyakini sungai ini memiliki kekuatan Bisa mendatangkan manfaat dan keburukan Sehingga mereka selalu memberikan tumbal untuk sungai ini Sampai pada puncaknya Mereka berkeyakinan bahwa air sungai Sawa itu adalah suci Ketika Rasulullah SAW lahir Sungai ini tiba-tiba mengering tidak ada air sama sekali Dan tidak bisa dimanfaatkan lagi Bahkan orang-orang Persia melupakan Sungai Sawa yang telah mereka agung-agungkan ini Yang keenam Kejadian-kejadian luar biasa yang dialami Halimatu Sa'liyah Sudah menjadi kebiasaan orang Arab dulu Bahwa anak-anak yang baru lahir tidak disusukan oleh ibu kandungnya Tetapi dititipkan kepada perempuan lain yang memang menjual jasa untuk menyusukan bayi orang lain Awal kisahnya bermula ketika Halimah Sa'liyah berangkat dari kampung halamannya di daerah pedalaman Menuju kota Mekah untuk mencari orang tua yang bersedia menitipkan anaknya kepada Halimah Sa'liyah untuk disusui Berangkatlah Halimah dengan suaminya yang bernama Harith Disertai rombongan dari kampungnya Halimah berangkat dengan menaiki keledainya yang kurus dan lemah Tidak bisa dinaiki oleh dua orang Sehingga Harith berjalan kaki sampai ke Mekah Sampai di Mekah Rombongannya sudah mendapatkan bayi-bayi untuk disusui Tinggallah Halimah sendiri yang belum mendapatkan Karena keledai yang ditunggangi Halimah tidak bisa berjalan cepat Sehingga membuat Halimah tertinggal dari rombongannya Setelah dicari-cari Halimah tidak menemukan satupun bayi yang bisa dibawanya pulang ke kampung halamannya Kecuali ada satu bayi yang belum ada yang bersedia menyusuinya Yaitu bayi Aminah Ibunda Rasulullah SAW Orang-orang menolak menyusui Rasulullah kecil Karena beliau adalah anak yatim dan juga miskin Sebenarnya Halimah berat untuk menerima Rasulullah kecil Tetapi setelah berdiskusi dengan suaminya Suaminya mengatakan Ambil saja bayi itu Mana tahu ada kebaikan untuk kita Akhirnya Halimah pun bersedia menerima Rasulullah SAW Dan dibawa ke kampungnya Mereka mulai berangkat meninggalkan kota Mekah Benar saja Baru saja Halimah berangkat meninggalkan kota Mekah Allah SWT sudah memberikan keberkahan kepada Halimah dan suaminya Tiba-tiba keledai yang ditunggangi Halimah menjadi kuat Sehingga Harith pun juga bisa menaikinya Keledai yang tadinya jalan lambat Tiba-tiba berjalan dengan cepat Sehingga bisa menyusul bahkan mendahului rombongannya tadi dari Mekah Melihat kejadian itu Mereka berkata kepada Halimah Hai Halimah tungguhlah kami Apakah ini keledaimu yang dulu? Halimah menjawab Iya ini keledaiku yang dulu Aku pun tidak tahu kenapa keledaiku bisa seperti ini Sampai di kampungnya di daerah Bani Saat Halimah melihat tidak seperti biasanya Domba yang mereka tinggalkan ketika berangkat ke Mekah dulu Tiba-tiba berubah Yang awalnya kurus dan tidak bisa diambil susunya Kemudian menjadi kemuk dan susunya melimpah Padahal Domba-domba Bani Saat waktu itu kelaparan dan tidak bisa diambil manfaatnya Berjalannya waktu Sekitar 4-5 tahun Rasulullah bersama mereka Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh Halimah dan keluarganya Sehingga kehidupan Halimah Tusa'adiyah jauh berubah menjadi lebih baik Dari sebelum Rasulullah SAW bersama mereka Itulah kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi ketika Rasulullah SAW diutus ke muka bumi Sungguh Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi semesta alam Yang keberkahannya tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang berjumpa dengan beliau Lainkan bisa kita rasakan sampai sekarang Bahkan sampai di akhirat nanti Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!